Ehm, yuk bun, masih sama Bang Ojan Santoso ya. Video sekarang Bang Ojan ingin membahas custom ROM yang bernama Derep First Android 10. Kalian tau nggak? ROM ini jadi urutan nomor 1 custom ROM gaming di jajaran custom ROM basis OSP. Nggak percaya kan? Bang Ojan menemukan 1 postingan 7 custom ROM gaming terbaik untuk Android. Dan nomor 1 adalah Derep First. Makanya Bang Ojan turun dari gunung dan langsung mencoba ROM ini di Xiaomi Redmi Note 7. Oke, langsung aja kita bahas bun. Nah, jadi Derep First OS ini berjalan di Android 10. Ya, awalnya Bang Ojan pakai Android 13. Nah, karena custom ROM yang kemarin itu boros banget RAM nya, maka dari itu turun ke Android 10. Tapi ya nggak boros-boros banget sih. Kalau misalkan kalian pakai HP Android yang RAM nya 4 atau 6. Nah, Derep First OS ini menggunakan kernel custom yang bernama OniChan 4 pixel versi 4.0. Ya, emang rata-rata sih. Yang namanya custom ROM itu pasti pakai custom kernel. Tapi ada juga yang pakai stock kernel. Tapi kebanyakan ya custom kernel. Nah, Derep First OS ini menggunakan basis OSP atau Android Open Short Project. Jadi ya, wajar aja ya tampilannya agak burik udah kayak mantan. Nah, tema atau user interface yang dipakai ROM ini menggunakan lounge chair. Lounge, agak susah disebutin ya. Nah, ini adalah tema paling ringan di custom ROM basis OSP. Nah, sedangkan ROM yang kemarin itu menggunakan sushi bukan lounge chair. Setelah Bang Ojan coba tes performa nya menggunakan aplikasi thermal throttling. Ini lumayan banget buat nge-game ya. Apalagi kalian user non-root, bun. Kalian jangan samain performa stock ROM sama custom ROM. Ya, jelas beda jauh, bun. Nah, soalnya kan custom ROM itu pakai custom kernel. Dan sistemnya juga sudah dimodifikasi. Jadi, meski non-root, itu tetap baik. Terasa jauh banget. Custom ROM Derep First OS ini, menurut Bang Ojan ya. Termasuk custom ROM yang aman, bun. Soalnya, sempet Bang Ojan coba buat buka aplikasi mobile banking dan aplikasi yang mendeteksi akses root. Pokoknya nggak terdeteksi bahwa ROM ini sudah dimodifikasi. Nah, awalnya Bang Ojan ngira ya, ROM ini tuh boros banget. Soalnya tanpa menggunakan aplikasi Google Apps, tapi penggunaan RAM itu sudah tinggi banget. Tapi setelah Bang Ojan coba pasang Google Apps, penggunaan RAM nya itu tiba-tiba ngedadak turun drastis. Awalnya penggunaan RAM di ROM ini kan free nya sekitar 700an ya. Nah, setelah Bang Ojan pasang Google Apps, naik bun. Jadi, 1,2 sampai 1,3 giga. Ya, sebenernya sih emang agak aneh juga sih. Ditambahin Google Apps, kok free RAM nya malah makin naik. Yaitulah kenapa ROM ini jadi salah satu ROM gaming di basis AOSP. Nah, ada beberapa fitur yang mungkin Bang Ojan suka banget di ROM ini bun. Fitur yang pertama adalah add-get light. Jadi, fitur ini fungsinya biar tampilan HP Android kita lebih elegan lagi di saat ada notifikasi masuk. Entah itu chat, telepon, atau segala macam. Jadi, di pinggiran layarnya bakalan muncul lampu warna bun. Dan warnanya itu bisa kita ubah sesuai selera. Ya, contohnya merah, biru, ungu, eh ungu jangan janda. Pokoknya sesuai warna yang kita suka bun. Next, untuk fitur yang kedua adalah game driver preference. Rata-rata Android 10 pasti sudah ada fitur yang bernama game driver preference. Tapi ada juga custom ROM yang tidak ada. Nah, di dalam game driver preference ini cuma ada 3 pilihan. yaitu devowel, game driver, dan system graphic driver. Ya, ini sih khusus pengguna yang tidak mau root. Tapi kalau misalkan di root, itu malah lebih baik lagi. Terus, fitur yang ketiga adalah ADB melalui jaringan. Ini fitur yang benar-benar langka banget bun. Jarang banget kalian temuin di stock ROM. Soalnya, dengan fitur ADB melalui jaringan, di HP Android kalian yang non root, kalian bisa lakuin apa saja dengan modal 1 HP saja bun. Nggak usah pakai OTG, nggak usah pakai HP 1 lagi. Jadi cuma modal 1 HP doang. Jadi, karena disini kan banyak banget yang pakai Android 10 dan rata-rata bermain game. Kayaknya ROM ini jangan kalian skip bun. Coba sekarang juga. Ya, karena Bang Ojan sudah mencoba. Maksudnya bukan sudah mencoba, tapi sekarang lagi mencoba. Untuk tampilannya oke. Terus, bloatware nya juga sedikit banget. Sudah pakai custom kernel. Sudah ada thermal mode nya. Dan HP juga tidak usah di root. Tapi sudah terasa banget gaming nya bun. Nah, buat sekarang sih, Bang Ojan belum menemukan bug yang ada di ROM ini. Ya, buat editing juga sudah lumayan enak sih. Sudah support 60 fps dengan kualitas video yang bagus. Jaringan lancar, tapi patria awet. Oke, karena Bang Ojan sudah menjelaskan semuanya. Dari mulai fitur, terus tampilan, terus buat nge-game nya kayak gimana. Nah, sekarang ke cara install nya bun. Nah, disini Bang Ojan masih menggunakan Android 13 yaitu Rise Droid. Jadi, konsepnya ini downgrade ya. Nah, disini Rise Droid Android 13. Jadi, Bang Ojan mau downgrade ke Dervus Android 10. Oke, sekarang langsung saja kita pergi ke custom recovery. Nah, disini sudah berada di custom recovery. Kalau misalkan mau di backup dulu. Kalian tinggal klik saja di bagian backup. Kemudian, kalian centang semua partisi terkecuali cache. Nah, selanjutnya kalian pilih saja di bagian memory nya. Bang Ojan saranin memory nya itu SD Card, bukan di internal. Nah, selanjutnya tinggal geser saja ke kanan. Dan tunggu 1 bulan, soalnya lama banget. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah di backup. Kalian pergi ke wipe. Kemudian pilih yang sebelah kiri. Dan kalian centang saja bagian cache, dalvik, data, system, vendor. Nah, vendor mau di skip juga tidak apa-apa. Tapi biasanya Bang Ojan dicentang. Nah, ulangi untuk kedua kalinya. Kita geser ke kanan. Tunggu sampai selesai. Nah, disini karena Bang Ojan mau downgrade ke Android 10. Jadi, Bang Ojan harus memasang atau harus turun FW. Nah, di bagian firmware, kita centang. Nah, disini acak-acakan si folder nya. Nah, kita cari firmware yang lebih bawah. Disini Bang Ojan menggunakan FW versi MIUI 10.3.10. Ini MIUI 10 yang paling update. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita tekan kembali. Dan kita cari ROM yang sudah kita download tadi. Nah, kita klik saja seperti biasa. Kemudian kita geser saja ke kanan. Dan tunggu proses sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Kalian klik web cache dan dalvik. Kemudian klik saja buat system atau restart HP Android nya. Dan tunggu sampai menyala. Nah, disini sudah muncul buat animasi. Dan... Yes. HP nya nyala. Nah, jadi disini untuk pemasangan custom ROM Dervous Android 10 itu sudah sukses. Tapi nih ya. Kalau misalkan kalian mengalami seperti yang ada di video. Nah, disaat kalian buka file manager. Disini tulisannya acak-acakan atau tidak terbaca ya. Jadi, si filenya itu tidak terdeteksi. Terus, disaat kalian buka aplikasi gallery. Itu disitu ada tulisan no storage. Atau si memorinya itu tidak terdeteksi. Nah, kalian pergi lagi ke custom recovery. Nah, selanjutnya klik bagian wipe. Nah, pilih yang sebelah kanan. Kemudian ketik saja yes. Kemudian centang. Nah, ini akan menghapus semua data yang ada di memori internal kalian. Pokoknya akan menghapus semuanya. Nah, selanjutnya restart saja HP Android nya. Nah, kalau misalkan sudah nyala lagi. HP kalian sudah normal. Kita atur dulu SD Card nya. Kita ubah saja menjadi SD Card. Jangan disatuin menjadi internal. Biasanya suka lemot. Nah, disini untuk gallery nya sudah bisa dibuka ya. Jadi masalahnya sudah di fix. Oke, jadi segitu saja. Bang Ojan review tentang custom rom derpes Android 10 official atau yang resmi nya. Untuk link nya silahkan kalian akses saja di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang di pin. Untuk device lain juga kalian bisa cek di link yang Bang Ojan kasih. Soalnya cuma satu link saja. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau mungkin masih bingung. Silahkan komentar saja di bawah. Jangan lupa jempolnya buat tempelkan ke tombol subrek. Jangan merah terus. Bang Ojan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.